Intro Hai, happy guys Kali ini kita akan membuat menu ifu indomie Rasanya enak dan mantap seperti di restoran Chinese Bintang 5 Seluruh keluarga pasti suka Hmm, so delisius Yuk kita mulai Bahan-bahan 2 bungkus indomie kuah Ayam isi 50 gram Udang 50 gram Bakso sapi 2 buah Bakso ikan 2 buah Telur ayam 1 buah Bawang putih 2 siung Tembangkoh 1.4 buah Sawi putih 2 batang Daun bawang 1 batang Portel 1 buah Garam 1.4 sendok teh Kaldu ayam 1.5 sendok teh Cara membuatnya Ayam dipotong kecil-kecil dan tipis Udang dikupas kulitnya Bakso sapi dipotong tipis-tipis Bakso ikan dipotong tipis-tipis Bakso ikan dipotong tipis-tipis Kembangkoh dipotong kecil-kecil Kembangkoh dipotong kecil-kecil Indomie Indomie lalu digoreng Sampai kering dan garing Lalu masak siramannya Yang berupa seperti capcay Tumis bawang putih Sampai menguning dan harum Masukkan ayam dan udang Tumis sampai matang Berikan kecap asin secukupnya Masukkan bakso sapi dan bakso ikan Masukkan sayur-sayurannya Sawi, daun bawang, kembang kol, dan wortel Aduk sampai merata Dan sayurannya agak layu Tambahkan bumbu-bumbunya Garam, kaldu ayam, kecap asin Lada, saus tiram Minyak wijen Dan aduk sampai merata Tambahkan sedikit air Aduk sampai merata Tambahkan air sagu Agar mengental Aduk sampai merata Masukkan telur Diamkan sebentar Agar telurnya mengkristal Lalu aduk sampai merata Sehingga tampak berserat-serat Siram di atas mie Yang sudah digoreng Ibu endo mie sudah selesai Dan siap untuk dihidangkan Hmm, yummy Benar-benar beda Hmm, serasa makan di restoran Hong Kong Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang sedang mencari ide Untuk jualan makanan Nantikan video-video Happy Day selanjutnya Terima kasih Halo, happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy Day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih seoisa